Intro Hai pemain, mau tau kenapa kamu belum bisa mendapatkan emas atau peta yang sekarang terlalu mudah bagimu? Jangan khawatir, karena zona penguncian lembah yang baru telah hadir. Mari kita lihat, perbedaan utama antara dua mode di peta lembah ini terletak pada persyaratan masuknya, yaitu nilai perlengkapan dan biaya masuk. Selain itu, titik penjemputan khusus tersedia lebih sedikit dan persyaratan penjemputan lebih tinggi. Namun, kamu akan menemukan lebih banyak persediaan dan kontainer dalam serbuan di zona penguncian dan vaporit juga mungkin lebih sering muncul. Dengan kata lain, potensi penghasilan dari satu serbuan jauh lebih tinggi dan kamu juga bisa mendapatkan hadiah yang fantastis dengan mengalahkan squad boss yang berpeluang tinggi untuk muncul. Pertama, kami menyarankan untuk memakai armor tubuh dengan tingkat yang lebih tinggi saat memasuki zona penguncian lembah. Seperti armor tubuh kelas 4, dengan senapan serbu yang dilengkapi alat bidik berdaya tinggi, hal ini akan membantu memenguasai titik sumber daya utama dengan lebih mudah. Titik sumber daya utama di zona penguncian lembah adalah camp RV, pabrik kecil, dan vila pantai. Kemungkinan besar kamu akan menemukan persediaan berharga di titik-titik ini dalam mode zona penguncian. Tetapi perhatikan juga squad boss di titik tersebut. Ajudan boss juga akan menjadi bagian dari squad boss dan NPC musuh akan lebih menantang daripada mode normal. Titik sumber daya mana yang harus dikunjungi terlebih dahulu itu tergantung di mana kamu muncul. Berikut ini beberapa jalur rampasan umum untuk referensimu. Pemula disarankan untuk menuju zona berbahaya hanya sebagai bagian dari tim atau setelah memahami petanya. Titik penjemputan normal di zona penguncian lembah sama dengan di mode normal. Namun, kamu memerlukan token DUS untuk menggunakan titik penjemputan vila pantai. Selain itu, titik penjemputan tertentu seperti gubuk terlantar tidak tersedia di zona penguncian. Baiklah, sekian untuk hari ini. Jika ada informasi yang belum kami sampaikan terkait zona penguncian, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.